Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Subhaul khair fi hazal yaum Apa kabar anda semua, murid-murid ibu pada hari ini Menemani Meroja Ananda Dalam belajar bahasa Arab Di kelas 8, mari kita lakukan Pembahasan soal LKS Dimulai dari bab 1, silahkan dibuka LKS nya, bagi yang sudah memiliki Silahkan disimak Soal pertama, titik-titik As-sa'ah al-an Ada yang tau artinya? As-sa'ah artinya jam Sekarang kemudian tanda tanya Jawabannya Sekarang jam 6 Kurang 15 menit Atau jam 5.45 Kata tanya yang cepat adalah Kamis Karena disini jamnya ada alif lam Jam berapa sekarang? Maka dijawab Nomor 2 Sudah pasti jawabannya Pada jam berapa? Berakhirnya Pula waktu Jari wahai Aisyah Nomor 3 Ya Aisyah Wahai Aisyah Halain daki sa'atan Apakah kamu memiliki jam? Dijawab oleh Aisyah adalah Jim Naam, iya Aindi sa'atun yadawiyatun Saya memiliki jam tangan Kemudian nomor 4 Nuktoh-nutoh Sa'atin tadhabina ilal merdosati Ya Aisyah Ya betul Fi ayi sa'atin Pada jam berapa? Tadhabina ilal merdosati Ya Aisyah Kamu pergi ke sekolah Wahai Aisyah Dijawab Adhabu Saya pergi Kula yaumin setiap hari Fi sa'ati sadisati Pada jam 6 Wa ashru daqaih Dan 10 menit Jadi jam 6 lebih 10 Nomor 5 Albasu Sa'ati kulla yaumin Li'annaha Tusa'i dunia Ala ma'rifati Saya memakai jam Setiap hari Dikarenakan membantu saya Dalam mengetahui Alif Al-awqati Waktu Nomor 6 Indi sa'atun yadawiyatun Kalimat di atas Artinya adalah Ba Indi Saya mempunyai Sa'atun yadawiyatun Jam tangan Ya Kemudian nomor 7 As-salatu sa'aminatu Illa sab'a Yutabiq Jam Samina itu Delapan Illa sab'a Kurang Sab'a itu Tujuh Jam delapan Kurang tujuh Berarti artinya Jam tujuh Lebih lima puluh Tiga menit Jawabannya adalah Jim Ya Jam delapan Kurang tujuh Karena setelah ditambah Tujuh menit Berarti menjadi jam delapan Pas ya Nomor delapan As-salatu Lihat ada angka empat Lebih empat puluh Lima menit Yutabiq Ditunjukkan dari Iyajim As-salatu Khamisah Jam Khamis itu Lima Illa kurang Rub'a Lima Belas Karena disini Jam Empat Empat puluh Lima menit Artinya adalah Jam lima Kurang lima Belas Kemudian nomor sembilan Notib Al-kalimatul Atiyah Fijumlatil Mufidah Notib artinya Disuruh merangkai Kalimat berikut ini Menjadi Jumlah yang Empurna Disini ada kata As-salah Anamu Fi Wanisfi Dan As-zamin As-zaminah Yang paling benar adalah Dal Anamu Saya tidur Fis-saat Is-zaminati Pada jam As-zaminah Delapan Wanisfu Jam delapan Tiga puluh Nomor sepuluhnya Usoli Solatul zuhri Fis-saatin Saya Solat zuhur Pada jam Ya Ba As-saniyata As-sirotan Naharon Pada jam Zuhur itu Iya Jam dua belas Siang Kemudian Untuk nomor sebelasnya As-salatul an As-sadi satu Ila daqiqatan Sekarang Jam enam Kurang Satu menit Berarti jam lima Lima puluh sembilan Jawabannya Jam lima Jam enam Kurang satu Menit Kemudian Nomor dua belas As-salatul titik-titik Hwa waktu rohati Waktunya istirahat Fiman dosah Di sekolah Biasanya Waktu istirahat Jam sembilan Sembilan Bahas arahnya Adalah At-tasiah Jawabannya Dal Nomor tiga belas Sekarang Jam lima Wanisvi Lebih Tiga puluh menit Jam lima tiga puluh Ini ya Jawabannya Dal Kemudian Nomor empat belas Dengan apa Kita mengetahui Waktu Tentu Bis Dengan jam Yang nomor lima belas Fisangatin Titik-titik Dakiqatan Jawabannya Ada Fisangatin Situn Dakiqatan Jadi Dalam satu jam Itu Fisangah Dalam satu jam Situn 60 Dakiqatan Menit Ya Semoga bab satu ini Bisa dipaham ya Kita lanjut ke bab dua Biasanya Kita belajar Kauaid itu Adalah di Madrasah Di sekolah ya Kauaid bahasa Arab Kemudian Nomor dua Layla Walatif Walatifah Ummaha Filbayit Ya Ini ada Layla Dan Latifah Dia membantu ibunya Di rumah Berarti Tusa'idani Ya Karena perempuannya Mu'anas Jadi jawabannya yang ini Dua orang Kemudian Latif Yusol Yusolat Al-Magribi Latif Solat Magrib Fi Kita sudah tahu ya Solat Magrib itu Jam enam Fis Sa'atis Sa'adisah Sa'adisah Itu enam Illa Rub'ai Kurang Lima Belas Menit Baru Setelah Solat Magrib Makan Malam Nomor empat Aisyah Titik-titik Ya disini Aisyah itu kan Mu'anas Perempuan Berarti Tusa'idu Depannya adalah Tak Tusa'idu Membantu Ummuha Ibunya Dan membersihkan rumah Kemudian Al-Muslimuna Ini kan jama Berarti Al-Muslimu Ya 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 Sama-sama Da'u'nun Al-Quran Al-Karim Kemudian Nomor enam Ismi Umar Namaku Umar Li Nasyapatun Kafiratun Filbayit Ya Li itu milik Ya Kemudian Nomor tujuh Al-Mudarisu Yadukhulul Fasla Summa Nah Yudar Riz Jadi Biasanya Guru itu Masuk ke dalam Keras Kemudian Yudar Riz Mengalat Dalamis Dan mengajar Siswa-siswa Atau murid-murid Kemudian Jawabannya Yu'azin Yang azan itu adalah Al-Mu'azinu Jawabannya adalah Jim Al-Mu'azinu Yu'azin Yu'azin Apa Yu'azin Azan Qabla Kullah Solatin Jadi Mu'azin itu Biasanya Memanakan azan Sebelum Solat Kemudian Nomor sembilannya Al-Muslimuna Ya Yusolunah Nah Umat muslim itu Jama' ya Banyak Yusolunah Solat Al-Maghribah Solat maghrib Film masjid Di masjid Kemudian Nomor sepuluhnya Al-Muslimatuh Artinya Umat Muslim Baram Puan Yad Hab Nah Karena ini kan Mu'anaz Jadi Al-Muslimatuh Yadhabna Illal Masjidi Lissolat Jama'ah Jadi Pergi ke Masjid Untuk Solat Berjama'ah Al-Quhmu Ya Al-Quhmu Minan Naumi Qabla Subhi Jadi Saya bangun Dari tidur Sebelum Subuh Kemudian Antalir Waktu Subhi Bi Ya Bi Kiraatil Quran Jadi Saya Menunggu Waktu Subuh Tiba 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 Dengan Membaca Al-Quran Ini Ada Kata Bi Jadi Bi Kiro Ati Ya Disininya Kasroh Al-Quran Bukan Bikiro Atun Atau Kiro Atan Atau Kiro Atu Ya Coba Kiro Ati Kemudian Nomor 13 Umar Ilal Masjidi Lissolatil Maghrib Pergi Umar Yadhabu Kenapa Yadhabu Pakai Ia Karena Umar Laki-laki Makanya Umaru Yadhabu Ilal Masjidi Lissolatil Maghrib Kemudian Nomor 14 Titik-titik Yualimu Fil Fasli Al-Mudaris Tentu saja Yang mengajar Di dalam Kelas Nomor 15 Ya Ta'ala Munafil Madrasati Ya Atta Lamizu Murid-murid Mereka Belajar Fil Madrasati Di sekolah Sedikit lagi Kita bahas Di video Berikutnya Kita potong dulu Silahkan Disimak Dan Semoga Bisa memahami Bab 1 Dan bab 2 Nanti di slide Berikutnya Kita Masuk ke Bab 3 Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh